Pak pakai pertemuan Tasta dan Pak Prabowo Pak Saya nggak ikut, saya nggak ikut Pak tanggapannya sebagai... Bagus lah, bagus lah, sama toko bangsa kan Bagus lah Bangsa ini kan nyaman kan, aman kan Kalau seandainya sama elitok, toko semua bisa duduk bareng Memberbincarkan dari secara baik Sehingga penyelesaian-penyelesaian masalah bangsa Mereka dua kan sahabat Pak Prabowo sama Pak SP itu kan Sahabatnya udah lama, puluhan tahun Ini pakai lampu Pilihan politik itu kan dalam rangka kompetisi, dalam rangka pertarungan pilfres. Begitu setelah hasil pilfres selesai, udah selesai. Dan Pak SP kan sebagai tokoh politik senior sudah menyampaikan bahwa ucapan sama kepada kemenangan Pak Prabowo dan Nasib. Itu kemenangan hak mutlak dari Pak Presiden. Tapi dari tim sendiri membuka ruang untuk Nasib bergabung? Pak Prabowo kan selalu ngomong bahwa mengelola negara, mengurus negara ini tidak bisa satu dua orang saja. Membutuhkan banyak komponen rakyat untuk membangun bangsa dan negara. Pak Prabowo akan bergerak dengan Pak Taimin. Bagaimana? Ada apa-apa? Saya belum tahu ya. Tapi andai-andai pun itu ada, hal yang biasa saja. Pak, tapi kan banyak yang berharap juga Nasib itu jadi oposisi, baru jadi penyeimbang gitu. Ya, itu keputusannya pada Nasib dong. Yang berjelas Pak Prabowo selalu tangan terbuka untuk bergandengan tangan dengan seluruh komponen bangsa termasuk Partai Nasib. Ya, Pak. Pak dekatan siapa kau? Pak teman-teman ada Pak Pol yang akan gabung ke kualisinya, apakah kabinetan Nasib boleh ditaksikan? Mungkin Pak balik tahu. Pertanyaan kau meja berbangat. Atau lebih dekat ke siapa gitu, Bang? Ya, semua dekat kok. Insya Allah semuanya akan bagi-bagi. Pak, apa yang ada yang gabung ke perhimpinan ya? Feeling saya. Pak, mungkin di bagi-bagi ke bagi ini sudah Pak? Warnanya sejuk ya. Sejauh atau coklat ya? Sejuk.